Intro Warga desa Nambuhan kecamatan Purwoda di gerobokan Jawa Tengah digegerkan sesosok bayi yang terbungkus di dalam sebuah plastik yang ditemukan di sebuah angkringan minggu sore. Video temuan bayi berjenis kelamin laki-laki ini viral di media sosial usai diunggah warga. Bayi yang masih menyatu dengan ari-ari dalam kondisi menggigil dan kedinginan. Warga pun membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Umum Dr. Suyati Purwodadi. Saat ini, bayi dalam kondisi stabil setelah mendapatkan perawatan dan sementara pihak kepolisian masih terus menyelidiki orang tua bayi malang tersebut. Ratusan jemaah yang berkasih Surabaya 22 tiba di Bandara Jeddah dalam kondisi belum memakai ikhram yang mengakibatkan antrean dan waktu keberangkatan dari bandara menuju hotel tertunda. Keriuhan terjadi di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Senin kemarin. Sebagian besar jemaah calon haji embarkasi Surabaya 22 yang baru tiba belum mengenakan ikhram. Setiap jemaah calon haji yang tiba di Jeddah harus sudah menggunakan ikhram sejak diembarkasi keberangkatan maupun saat pesawat yang mereka tumpangi melintasi kawasan Yalamlam. Selain mengakibatkan antrean di kamar mandi, kejadian ini juga menghampat proses pemberangkatan jemaah dari bandara ke penginapan. Sampai dengan kita 15 menit sampai di Plaza B ini pun Masih belum juga? Masih belum berganti. Karena saya mencari ketua kloternya, TPI-nya itu belum ketemu. Dan TPI-nya mau saya berikan sosialisasi. Jadi, kenapa ini tidak berpakaian ikhram? Sementara di Bandara Prins Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, 59 petugas haji tambahan dari Kementerian Agama tiba. Tidak hanya di Madinah, wilayah kerja Mekah juga mendapat penambahan petugas haji. Diharapkan dengan adanya petugas tambahan dapat mengoptimalkan sejumlah sektor yang krusial. Pengadilan Negeri Surabaya mengesahkan pernikahan beda agama yang sempat ditolak di Dukcapil. Dan informasi yang akan hadir sekaligus menutup jumpa kita di IA Newsroom. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pasangan berinisial RA dan EDS agar diizinkan menikah beda agama. Keduanya menikah pada bulan Maret 2022, namun ditolak saat hendak mencatatkan pernikahannya ke Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya. Salah satu pertimbangan hakim saat mengeluarkan penetapan pernikahan beda agama adalah perbedaan agama tidak termasuk larangan untuk melangsungkan perkawinan. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan pertimbangan, salah satunya adalah bahwasannya Undang-Undang 61 tahun 1994 tentang perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu, dipertimbangkan untuk penemuan mengabulkan permohonannya untuk mengisi kekosongan aturan-aturan Undang-Undang Perkawinan dan juga mengacu kepada Undang-Undang Atun. Dalam pertimbangannya, hakim tunggal Imam Supri yang ditolak-Undang Perkawinan. Terima kasih telah menonton!